Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Denghua Sao Land yang akan kita lanjutkan pada season keduanya. Tentunya setelah kemarin kita sudah selesai mengulah season 1 yang berjumlah 263 episode. Kita recap sedikit ya. Seorang pemuda bernama Tang San terlahir kembali di sebuah dunia baru yang disebut sebagai Benua Daoluo, di mana setiap orang mengandalkan sebuah kemampuan supranatural yang disebut sebagai kekuatan roh pelindung. Tang San merupakan keturunan sekte Hautian yang dianggurahi kekuatan roh di atas rata-rata. Tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Desa Roh Mulia bersama sang ayah. Dengan bakat yang luar biasa, Tang San diterima di sebuah akademi bernama Akademi Shrek dan disinilah ia mengembangkan potensi serta bertemu dengan teman-temannya termasuk gadis yang akan ia nikahi kelak yaitu Xiaowu. Sejalan dengan pertumbuhannya, Tang San akhirnya mengetahui bahwa pihak yang menghancurkan keluarganya adalah kekaisaran roh pelindung yang dipimpin oleh Bibidong. Dari sinilah ia mulai menemukan tujuan hidupnya yakni membalaskan dendam serta membawa perdamaian di seluruh dataran Daoluo yakni dengan menghancurkan pihak kekaisaran roh pelindung. Ia pun membangun sekte Tang dan membuat aliansi dengan kekaisaran Tiando serta kekaisaran Singlubo demi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, ia juga memperkuat dirinya dengan menjadi pewaris dari dua dewa sekaligus yakni Dewa Laut dan Dewa Ashura. Singkat cerita, perang pun pecah. Dan dengan kekuatan dua dewa yang dia miliki, Tang San pun berhasil membunuh Bibidong, menaklukkan kekaisaran roh pelindung dan berhasil membawa perdamaian di benua Daoluo. Dan setelah tujuannya tersebut tercapai, Tang San bersama Xiaowu naik ke dunia dewa untuk mengambil tanggung jawab sebagai raja dewa dan bersumpah tidak akan mencampuri lagi urusan manusia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huwanya secara langsung karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Berlantar waktu 10.000 tahun semenjak runtuhnya kekaisaran roh pelindung. Diperlihatkan seorang anak bernama Huo Yu Hao yang berhasil membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Pancaran dari kekuatannya menembus langit hingga sampai ke dunia dewa yang dapat dirasakan oleh Tang San. Setelah menyadari hal ini, Tang San menemui Xiaowu untuk menyampaikan bahwa era baru di benua Daoluo akan segera dimulai. Kemudian diceritakanlah kejadian 10.000 tahun yang lalu setelah perang besar berakhir dan dunia menjadi damai. Tang San bersama Xiaowu naik ke dunia dewa untuk menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh persaturan antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Namun setelah urusannya di dunia dewa selesai, ia baru menyadari bahwa terdapat perbedaan waktu antara dunia dewa dan dunia manusia di mana satu hari di dunia dewa sama dengan satu tahun di dunia manusia. Di dunia dewa, ia sudah menghabiskan waktu selama 20 tahun sehingga saat ia ingin kembali ke dunia manusia, waktu di sana sudah berjalan ribuan tahun, bahkan sekte tang pun juga sudah musnah. Ditambah lagi setelah berada di dunia dewa, Tang San hanya bisa menyaksikan seluruh perubahan yang terjadi di benua Daoluo tanpa diperbolehkan mencampuri segala urusan di dunia manusia. Semua perubahan tersebut berawal dari dewa kebaikan dan dewa kejahatan yang turun ke dunia manusia untuk bermain-main. Hal ini pun mengakibatkan benua Daoluo dan benua Riyue saling bertabrakan hingga terjadi peperangan besar antar keduanya. Meskipun pihak dari benua Daoluo telah diperkuat oleh senjata rahasia dari sekte tang, tetapi masih belum mampu mengalahkan kekaisaran Riyue dari benua Riyue. Selain itu, awalnya di benua Daoluo hanya terdapat dua kekaisaran yaitu kekaisaran Tiando dan kekaisaran Xingluo. Namun setelah 10.000 tahun berlalu, kini benua Daoluo terbagi menjadi empat kekaisaran, yakni kekaisaran Tianhun, kekaisaran Daoling, kekaisaran Riyue, dan kekaisaran Xingluo. Diceritakan bahwa perselisihan di antara empat kekaisaran tersebut tidak pernah berhenti. Mulai saat itu, sekte tang pun perlahan mengalami keterpurukan. Setelah melewati berbagai peristiwa selama 4.000 tahun, sekte tang pun akhirnya benar-benar hancur. Sebagai raja dewa, Tang San tidak bisa berbuat apapun saat menyaksikan sekte tang yang dulu ia bangun susah payah mengalami kehancuran. Karena ketika berada di dunia dewa, ia tidak bisa mengatur dunia manusia. Namun, baru-baru ini ia melihat bintang baru yang muncul di benua Daoluo dan hal itu juga berkaitan erat dengan sekte tang. Sementara itu, kita juga diperlihatkan sosok putri Tang San yang bernama Tang Wutong. Selama berada di dunia dewa, ia sering mendengar pembicaraan orang tuanya mengenai benua Daoluo. Hal ini pun membuatnya sangat tertarik sehingga ia memutuskan untuk turun ke dunia manusia demi untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, sekarang cerita utama pun dimulai. Kisah berlata di kekaisaran Singelwo yang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Dai Hao. Dai Hao menikah dengan seorang pelayan bernama Huo Yun Er yang kemudian mempunyai seorang putra bernama Huo Yu Hao. Sayangnya, Dai Hao pergi berperang saat istrinya tersebut sedang mengandung bahkan hingga melahirkan pun Dai Hao belum juga kembali. Selama itu, Huo Yun Er mendapatkan perlakuan buruk oleh orang-orang di istana karena memang latar belakangnya bukanlah seorang bangsawan. Ia sampai diusir dari istana, diasingkan di dalam gudang kayu, serta di fitnah sebagai pengidam penyakit menular yang membuat orang-orang menjauhinya. Ketika putranya berusia 10 tahun, Huo Yun Er jatuh sakit dan kemudian meninggal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia memberi Yu Hao belati harimau putih yang merupakan simbol bahwa putranya tersebut merupakan pangeran dari kekaisaran Singelwo. Namun setelah mengetahui fakta itu, hal ini membuat Huo Yu Hao sangat membenci kaisar Dai Hao dan tidak mau mengakuinya sebagai ayahnya. Setelah selesai memakamkan ibunya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kekaisaran Singelwo dan mengembara di hutan pertarungan bintang untuk mengembangkan potensinya sebagai seorang master roh. Ia pun berjanji bahwa suatu saat nanti ia pasti akan kembali demi menuntut keadilan kepada kaisar Dai Hao atas penderitaan yang dialami oleh ibunya. Pada bagian awal, memperlihatkan dua orang penjaga kekaisaran Singelwo yang sedang melakukan patroli. Mereka menangkap seorang bocah yang berani masuk ke kediaman kaisar Dai Hao tanpa izin. Namun setelah melihat belati yang dibawa oleh bocah tersebut, mereka sadar kalau pemuda ini adalah pangeran Dai Yu Hao. Akan tetapi dengan tegas, Huo Yu Hao mengatakan bahwa mulai hari ini marganya bukanlah Dai, melainkan Huo. Dan menjawab pertanyaan mereka, ia mengaku bahwa ia tidak berniat mengunjungi kekediaman kaisar karena ia justru berencana ingin meninggalkan tempat kotor ini. Sontak hal ini pun membuat kedua prajuri tersebut marah sebab Dai Yu Hao dinilai telah menghina pemimpin dari kekaisaran Singelwo. Dia Huo Yu Hao tertangkap yang melepaskan sejumlah kekuatan rohnya untuk melepaskan diri sambil menegaskan bahwa kaisar Dai Hao adalah orang tercelah yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan sejumlah pasukan kekaisaran Singelwo yang sedang mengawal kaisar Dai Hao kembali ke kekaisaran Singelwo. Di sini terlihat bahwa Dai Hao sempat berpapasan dengan Huo Yu Hao yang hendak meninggalkan kekaisaran, namun saat ia melihat lagi anak itu sudah menghilang dari pandangannya. Dari balik pohon, Huo Yu Hao mengingat kembali mas lalu kelamnya akibat kekejaman dari keluarga kekaisaran. Kini kekuatan rohnya telah mencapai level 10 sehingga ia akan segera pergi ke hutan pertarungan bintang untuk mencari cecin roh pertamanya. Ia pun berjanji akan menjadi mas roh hebat dan mulai hari ini ia akan mempertaruhkan seluruh hidupnya demi untuk menuntut keadilan atas kematian ibunya. Terhitung selama 6 hari, Huo Yu Hao menghabiskan waktunya dalam perjalanan menuju hutan pertarungan bintang. Namun ia terhenti karena perbekalannya telah habis sehingga ia berniat pergi untuk mencari ikan dengan mengandalkan mata spiritualnya. Ketika ia hendak memakan ikan hasil tangkapannya, ia dikagetkan oleh kemunculan seorang gadis yang ingin membeli ikannya. Tetapi Yu Hao dengan baik hati menolak untuk menjualnya dan ingin memberinya secara gratis. Beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki memperingatkan gadis tersebut supaya segera mengembalikan ikan bakar milik pemuda ini. Namun Huo Yu Hao merasa sama sekali tidak keberatan dan justru bersedia memberi ikan bakarnya yang terakhir kepada laki-laki tersebut. Sambil menikmati ikan bakar tersebut, mereka pun saling memperkenalkan diri. Laki-laki ini bernama Bei Bei dan si gadis bernama Tangya. Setelah selesai, Huo Yu Hao pun langsung berpamitan tanpa memberitahu mereka kemana ia akan pergi. Tangya berpikir jika Huo Yu Hao akan pergi ke hutan pertarungan bintang untuk berburu cicin roh. Tetapi kekuatan rohnya masih sangat lemas sehingga jika memasuki hutan pertarungan bintang, maka nyawanya pasti akan dalam bahaya. Diketahui setelah menemukan perjalanan yang cukup jauh, Huo Yu Hao akhirnya telah sampai di gerbang masuk hutan pertarungan bintang. Tak lama setelah memasuki hutan, ia mendapat serangan dari seekor monster babon berusia 10 tahun. Namun meski pengalaman bertarungnya masih kurang, ia pun berhasil membunuh babon tersebut. Sayangnya, akibat tenaganya yang sudah terkuras, ia tidak mampu menyerap cicin jiwa dari monster tersebut. Sebelum jatuh pingsan, ia melihat sesosok naga yang berada di depannya tiba-tiba berubah menjadi seekor cacing besar dan ketika cacing itu mendekat, tubuhnya pun seketika menjadi membeku. Di dalam dimensi lautan roh, cacing es merasa sangat senang karena telah berhasil menemukan manusia yang mempunyai roh pelindung berupa mata spiritual. Dan tiba-tiba ia mengeluh setelah mengetahui jika tubuh Huo Yu Hao masih sangatlah lemah. Sementara itu, ada roh lain yang berusaha untuk mencegah monster cacing tersebut menyatukan cincin rohnya ke tubuh Huo Yu Hao. Tanpa memperdulikannya, cacing tersebut pun bergegas untuk memulai proses penyatuan cincin rohnya dengan memasang 10 segel. Ketika Huo Yu Hao terbangun, ia menyampaikan bahwa mereka bukan berada di hutan pertarungan bintang, melainkan sedang di lautan kesadaran yang disebut sebagai lautan roh. Dan mulai ke depannya, tempat ini akan menjadi rumahnya. Ia menjelaskan bahwa roh pelindung Huo Yu Hao berada di mata yang bisa disebut sebagai mata spiritual. Jika ingin mengeluarkan kekuatannya, Huo Yu Hao terlebih dahulu harus mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan spiritual. Sedangkan tempat penyimpanan kekuatan spiritual itu sendiri adalah lautan rohnya, lokasi spesifiknya berada di otak bagian belakang dari mata spiritualnya. Cacing lalu memberitahu bahwa ia merupakan satu-satunya monster roh berusia 1 juta tahun yang berada di benua Dauluo saat ini, dan juga merupakan cincin roh kebijaksanaan pertama dalam sejarah. Mulai hari ini, Huo Yu Hao harus memanggilnya sebagai Tian Meng. Apabila Tian Meng benar-benar monster berusia 1 juta tahun, bukankah seharusnya cincin pertama tidak boleh melebihi usia 400 tahun? Tian Meng pun mengaku bahwa ia terpaksa memilih Huo Yu Hao sebagai cincin roh pertamanya karena seandainya tidak segera bersatu, maka ia pasti akan mati. Namun untuk penjelasan lebih lengkapnya, ia akan menceritakan yang lain kali karena proses penyatuannya terlalu rumit. Kemudian ia memperlihatkan 10 segel berbentuk mata yang telah ia pasang, termasuk cincin roh pertama berusia 400 tahun yang kini berada di dalam tubuhnya. Setiap Huo Yu Hao menerobos dan seiring dengan kekuatan fisiknya yang meningkat, maka umur dari cincin rohnya juga akan berevolusi. Ini berlaku pada cincin kedua dan seterusnya. Bahkan, Huo Yu Hao juga mendapatkan 4 dari teknik cincin rohnya. Namun karena tidak mempunyai tulang roh, setidaknya Tian Meng masih bisa menambahkan 1 roh pelindung beratribut S. Untuk membentuk roh pelindungnya, Huo Yu Hao harus menyerap cincin roh beratribut S. Jadi ke depannya ia harus berhati-hati dalam memilih cincin roh, sehingga sebelum mencari, Tian Meng akan memberinya saran. Mengenai 4 teknik rohnya, Huo Yu Hao harus mencari tahu sendiri karena pada dasarnya keempat tekniknya tersebut adalah tipe pendukung, sehingga tidak banyak mempunyai kekuatan daya serang. Jika Huo Yu Hao tidak ingin menjadi sasaran orang lain, Tian Meng menyarankan agar tetap menyembunyikan keempat dari teknik rohnya tersebut. Di saat yang bersamaan, Tang Ya dan Bae Bei berhasil menemukan Huo Yu Hao yang tergeletak tak sadarkan diri. Tang Ya merasa khawatir karena Huo Yu Hao masih belum juga siuman. Setelah Bae Bei memeriksanya, ia mengatakan bahwa darah Huo Yu Hao masih stabil, kekuatan roh dalam tubuhnya juga normal dan sangatlah kuat. Dengan kata lain, Huo Yu Hao baru saja menerobos dan memasuki tingkat dari master roh, sehingga tubuhnya masih menggabungkan cincin roh sekaligus beradaptasi dengan kekuatan rohnya. Namun, ia menyayangkan karena cincin Huo Yu Hao hanya monster babon berusia 10 tahun. Huo Yu Hao akhirnya siuman dan cukup terkejut saat melihat dua orang yang sebelumnya ia temui sudah berada di depannya. Di sini, keduanya langsung meningkatkan kewaspadaan lantaran terdapat bahaya yang sedang mengintai mereka. Huo Yu Hao tampak sangat terpukau begitu mengetahui jika mereka berdua telah mempunyai cincin roh, di mana Tang Ya mempunyai dua cincin roh berusia 100 tahun, sementara Bae Bei mempunyai dua cincin 100 tahun dan satu cincin roh 1000 tahun. Padahal Bae Bei hanya 4 tahun lebih tua darinya, namun sudah menjadi monstruo dengan level di atas 30. Beberapa saat kemudian, muncul monstruo berjenis Pular Datura berusia 1000 tahun. Melihat hal itu, Tang Ya pun meminta Bae Bei untuk membantu menangkapnya sebab ia ingin menjadikannya sebagai cincin ketiga. Bae Bei memberingatkan Tang Ya agar waspada karena mungkin masih ada monstruo yang berada di sekitarnya, sehingga ia memintanya untuk lebih fokus menjaga Huo Yu Hao sementara ia akan menghadapi ular Datura tersebut. Ketika Bae Bei sedang fokus bertarung, Tang Ya menjelaskan bahwa Bae Bei adalah mas roh tipe penyerang depan karena roh pelindungnya adalah naga tiran petir biru. Namun pergerakan ular Datura terlalu cepat sehingga sulit untuk mengunci pergerakannya. Huo Yu Hao yang mendengarnya pun merasa tersentuh karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang melindunginya selain ibunya. Sehingga ia meminta bantuan Tian Meng supaya mengaktifkan teknik roh pertama yaitu mental detection sekaligus mental spread untuk memperluas penglihatan Bae Bei dan Tangnya dalam radius 30 meter. Dengan bantuan dari teknik deteksi roh ini, mereka juga dapat memprediksi pergerakan ular Datura meski pergerakannya sangatlah cepat. Kini setelah ular Datura berhasil dilumpuhkan, Tang Ya meminta Bae Bei untuk melindunginya selama proses penyerapan cincin roh. Bae Bei kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Huo Yu Hao. Jika Huo Yu Hao tidak membantunya, maka ia dan Tang Ya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Monstro berusia seribu tahun tersebut. Ia mengungkap bahwa tujuannya pergi ke hutan pertarungan bintang kali ini memang adalah untuk membantu Tang Ya dalam mendapatkan cincin ketiga yang cocok dengan roh pelindung rumput biru peraknya. Huo Yu Hao mengatakan bahwa ialah yang seharusnya berterima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkannya saat ia masih tak sadarkan diri. Omong-omong mengenai roh rumput biru perak, ia baru ingat jika Tang San Sang Dewa Laut yang mendirikan sekte Tang juga memiliki roh pelindung yang sama seperti Tang Ya. Ketika masih kecil, ia pernah mendengar cerita dari ibunya bahwa 10.000 tahun yang lalu Tang San memimpin tujuh monster akademis Rek untuk menghancurkan balai roh pelindung demi untuk mengubah pola seluruh benua Daoluo supaya di masa depan perkembangan master dapat stabil. Selain itu, Tang San juga berhasil menerobos batasan Fenghou Dolo manusia di level 99 hingga menjadi dewa yang apa. Bei Bei juga paham akan hal itu. Menurutnya meski roh rumput biru perak milik Tang Ya memiliki bakat yang cukup bagus, tetapi jika dibandingkan dengan leluhur Tang San tentu masih tidak ada apa-apanya. Ia memberitahu bahwa Tang Ya adalah ketua di sekte Tang saat ini. Namun tiba-tiba Huo Yu Hao merasa pusing sehingga Bei Bei pun menyelawurkan kekuatan rohnya untuk menstabilkan nafas Huo Yu Hao. Setelah proses penyerapan cincin rohnya selesai, Tang Ya mengajak Huo Yu Hao untuk bergabung masuk ke dalam sekte Tang. Untuk membuatnya lebih yakin, ia mengungkap bahwa dulunya sekte Tang memang sekte nomor satu di benua Daoluo. Selain itu, di sana juga terdapat catatan yang berisi berbagai teknik rahasia sekte Tang yang juga pasti sangat cocok untuk pelatihannya. Di antaranya terdapat teknik langkah bayangan hantu, teknik mata iblis ungu, teknik tangan giyok, dan sebagainya. Meskipun sekarang sekte Tang masih terpuruk, tetapi selama Tang Ya dan Bei Bei masih hidup, maka masa depan sektenya pasti akan mendapatkan kejayaannya kembali. Dengan penuh keyakinan, Huo Yu Hao memutuskan bahwa ia bersedia bergabung ke dalam sekte Tang. Ia juga mengaku bahwa ia adalah seorang yatim piatu, bakatnya buruk, dan memiliki roh pelindung mutasi. Ia merasa sangat beruntung telah dipertemukan dengan Tang Ya dan juga Bei Bei. Untuk membalas kebaikan mereka berdua, ia berjanji akan membantu dalam membangkitkan kembali kejayaan dari sekte Tang. Menurut Tang Ya, selama mereka mau bekerja keras dan giat berlatih, maka kelak mereka pasti bisa merebut kediaman sekaligus kejayaan sekte Tang kembali. Setelah keluar dari hutan pertarungan bintang, ia akan memberi Huo Yu Hao kejutan dengan menunjukkan beberapa teknik rahasia dari sekte Tang. Kemudian mengajarinya beberapa teknik dasar. Namun latihannya tersebut tidak berjalan mulus karena menurut Bei Bei, meridian Huo Yu Hao sangat sempit dan juga tipis. Bahkan aliran meridiannya masih sangat berantakan. Sehingga demi lebih melatih potensi Huo Yu Hao, Tang Ya memutuskan untuk kembali ke Akademis Rek karena ia berencana untuk mendaftarkannya dengan kuota terbatas milik sekte Tangnya. Memperlihatkan Yu Hao, Tang Ya, dan Bei Bei yang telah sampai di kota Shrek. Tang Ya mengatakan bahwa Akademi terbaik di dunia hanyalah Akademi Shrek karena hanya menerima murid terbaik di antara yang terbaik yang merupakan tempat kelahiran dari para masroh yang sesungguhnya. Tang Ya mengaku sebenarnya kejutan yang ingin ia berikan kepada Yu Hao adalah kuota masuk pengecualian Akademi Shrek yang diberikan untuk sekte Tang. Ia lalu menjelaskan bahwa leluhur sekte Tang, Tang San, juga lulus dari Akademi Shrek dan hampir semua lulusannya bergabung dengan sekte Tang. Hubungan antara Akademi Shrek dengan sekte Tang masih dipertahankan sampai sekarang. Bahkan meskipun eksistensi dari sekte Tang telah menurun, Akademi Shrek tetap memberikannya kuota masuk pengecualian pada setiap tahunnya. Dan mulai sekarang kuota masuk tersebut pada tahun ini akan menjadi milik Yu Hao. Bei Bei mengingatkan bahwa Yu Hao tidak bisa bersantai-santai karena setiap 3 bulan sekali Akademi Shrek akan selalu mengadakan penilaian siswa baru dan murid yang gagal dalam penilaian akan tersingkir. Dengan penuh keyakinan, Yu Hao mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik supaya tidak dikeluarkan dari Akademi Shrek. Sebelum pergi ke Akademi Shrek, Tangnya memberinya hadiah sebagai anggota baru sekte Tang berupa alat pemandura bertipe penyimpanan. Di tempat ini juga terdapat balon udara yang menjadi alat pemandu roh bertipe transformasi. Dalam hal teknologi alat pemandu roh, kota Shrek di antara berbagai kekaisaran di Benoadauluo menempati peringkat kedua setelah kekaisaran Riyue. Dengan nada lirih, Yu Hao mengaku bahwa ia belum pernah melihat alat pemandu roh yang canggih di kediaman bangsawan Singluo. Bei Bei kemudian menambahkan Akademi Shrek dapat memiliki status seperti ini saat ini. Itu karena berasal dari perang 4.000 tahun yang lalu yaitu perang antara Benoadauluo. Saat Benoadauluo dari Barat bertabrakan dengan Benoadauluo, kekaisaran Riyue langsung menyatakan perang dengan Benoadauluo. Pada awal perang, ketika kekaisaran dari Benoadauluo telah dipersenjatai dengan senjata rahasia sekte Tang, namun mereka tetap berhasil dikalahkan oleh senjata alat pemandu roh dari kekaisaran Riyue. Tangya berpendapat bahwa mereka kalah bukan karena senjata rahasia milik sekte Tang lebih lemah dari senjata alat pemandu roh, mengingat sekte Tang memiliki banyak senjata rahasia yang sangat kuat, dan beberapa di antaranya bahkan pernah mengancam Dewa Malaikat Sian Renswe. Bei Bei menyelah untuk mengungkap bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Tangya, Tangya sudah menolak adanya alat pemandu roh dari kekaisaran Riyue. Mengenai salah satu senjata rahasia sekte Tang yang mampu mengancam Dewa Malaikat memanglah ada, namun hanyalah leluhur Tangsa dan Sang Pade Dewa Besir Laugau yang pernah membuat senjata seperti itu. Sedangkan senjata rahasia biasa pada dasarnya memang lebih lemah jika melawan alat pemandu roh dari kekaisaran Riyue. Selain itu, kesenjangan senjata dan kurangnya komando membuat pasukan sekutu dari Benoadauluo berada dalam krisis. Dekan Akademis Rek pada masa itu mengumpulkan seluruh kekuatan masroh di Benoadauluo untuk melawan kekaisaran Riyue yang dibekali dengan berbagai senjata paling mutahir di Benoada tersebut. Sejak saat itu, Akademis Rek bukan lagi milik kekaisaran manapun, melainkan berdiri sendiri secara independen. Tang Yah menambahkan kemenangan dari perang ini telah menjadi awal dari jatuhnya sekte Tang karena sekarang alat pemandu roh sudah mendominasi peradaban dunia Dauluo. Yu Hao masih meragukan kekuatan dari alat pemandu roh, apalagi alat seperti itu masih jarang ada di kekaisaran Xingluo. Menanggapi hal itu, Bei Bei menjelaskan bahwa meskipun kekaisaran Tianhun, kekaisaran Dauling, dan kekaisaran Riyue sangat dihormati di Benoadauluo, tetapi sebagian besar master roh menolak menggunakan alat pemandu roh karena menurut mereka alat itu bukanlah bagian dari kekuatan sendiri. Kekuatan dari alat pemandu roh juga dapat merusak hirarki dan makna dari seorang master roh. Singkatnya, alat pemandu roh adalah instrumen yang digerakkan oleh energi yang berasal dari kekuatan roh. Energinya dapat diubah menjadi berbagai elemen seperti tenaga es dan sebagainya. Maka dengan begini master roh beratribut api sekalipun juga bisa menggunakan kekuatan roh berelemen es. Maka dari itu, aturan kuno pada ranah master roh yang memiliki atribut sama sudah tidak berlaku lagi, dan dengan kata lain alat pemandu roh telah melemahkan arti dari cicin roh bagi seorang master roh itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kini orang-orang dari Benoadauluo asli secara bertahap sudah menerima adanya alat pemandu roh, berbeda dengan para bangsawan yang tetap bersikeras untuk menolaknya. Yu Hao merasa penasaran mengapa orang biasa lebih mudah menerima peradaban baru daripada para bangsawan, dan menanggap hal itu, Bebe mengungkap bahwa di negara manapun jumlah seorang master roh tidaklah banyak, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa dengan kekuatan roh yang lemah, apalagi mereka hanya ingin memperbaiki hidup dan kebetulan alat pemandu roh bisa melakukannya. Seperti contohnya, mereka dapat memanfaatkan alat pemandu roh untuk merubah kekuatan roh menjadi tenaga penggerak, lalu menciptakan berbagai kendaraan seperti kapal dan pesawat yang dikendalikan oleh kekuatan roh mereka. Intinya, dengan adanya alat ini sangatlah membantu dalam kehidupan sehari-hari di berbagai sektor. Dari sini, Yu Hao pun baru memahami alasan Tangnya sebagai ketua Sekte Tang menolak adanya alat pemandu roh. Tetapi dalam hati, ia berpikir jika senjata rahasia Sekte Tang dan alat pemandu roh sepertinya tidak mustahil untuk digabungkan. Singkat cerita, mereka telah tiba di Akademi Shrek. Bai Bai kemudian memperkenalkan Yu Hao kepada salah seorang murid Akademis Shrek sebagai anggota Sekte Tang yang terpilih untuk didaftarkan ke Akademi dengan menggunakan kuota masuk penguat cewalian. Di sini juga diperlihatkan patung dari Sang Legenda 7 Monster Akademis Shrek yang dulu pernah berhasil menciptakan perdamaian di benua Dao Luo. Pertama adalah Sang Dewa Perang Dai Mubai yang merupakan leluhur keluarga bangsawan dari Kekaisaran Sing Luo. Dalam hati, Yu Hao masih bergelu dengan pikirannya karena tidak ingin mengakui sebagai keturunan dari keluarga Dai. Bai Bai melanjutkan dengan menunjukkan patung dari Mang Hao Jun, Sang Dewa Phoenix. Ketiga ada Oscar, Sang Dewa Makanan. Wanita pertama yang berada di sebelah kiri adalah Xiao Wu, istri dari leluhur Sang Raja Dewa Tang San. Di belakangnya ada Susu King, Dewa Kecepatan yang merupakan istri dari Dewa Perang Dai Mubai. Dan wanita terakhir adalah Ning Rongrong yang merupakan Dewi Sembilan Paguda Cahaya Jibo dengan gelar masra pendukung terkuat. Yang juga merupakan istri dari Sang Dewa Makanan Oscar. Sementara di sebelah tengah adalah leluhur dari Sekte Tang, Tang San Sang Raja Dewa yaitu Dewa Laut dan Dewa Ashura. Lalu Bai Bai juga memperlihatkan patung berikutnya yang merupakan tiga orang penting yang mendirikan Akademis Rek yaitu leluhur Flander, Yu Siu Gaung, dan Liu Erlong. Bai Bai mengaku bahwa Yu Siu Gaung atau yang dulu lebih dikenal sebagai Master Xiao adalah salah satu leluhurnya karya juga merupakan keturunan dari Sekte Naga Tiran Petir Biru. Beliau juga dikenal sebagai guru besar yang telah menciptakan dasar dari pengajaran di Departemen Kekuatan Roh Pelindung Akademis Rek. Bahkan beliau juga termasuk salah satu dari sepuluh Master Roh penting di dunia Master Roh. Wanita yang berada di samping Master Yu Siu Gaung adalah istrinya yaitu Liu Erlong. Sedangkan Flander sendiri adalah sahabatnya yang juga merupakan dekan pertama di Akademis Rek. Dan mereka bertiga dikenal sebagai segitiga besi emas. Sesampainya di persimpangan, Bai Bai menjelaskan bahwa mulai dari sini jalannya dibagi menjadi dua yaitu di sebelah kiri merupakan gedung dari Divisi Kekuatan Roh Pelindung. Sementara di sebelah kanan adalah Divisi Pemandu Alat Roh. Dan kedua divisi tersebut merupakan divisi utama di Akademis Rek yang berada di halaman luar. Karena Akademis Rek juga terbagi menjadi dua bagian yaitu halaman dalam dan juga halaman luar. Setiap murid akan belajar di halaman luar selama enam tahun baru setelah pembelajaran selesai mereka bisa mengikuti ujian untuk memasuki halaman dalam. Sedangkan tempat yang berada di depan adalah Pulau Dewa Laut dan Pohon Kuno Emas yang merupakan pemandangan paling indah di Akademis Rek. Ada yang mengatakan bahwa murid halaman dalam adalah murid Akademis Rek yang sesungguhnya. Selain itu, moto Akademis Rek yakni hanya menerima monster dan orang jenius. Di lain sisi halaman dalam selalu menerima talenta paling elit. Sementara itu, halaman luar diperluas atas permintaan tiga kekaisaran yaitu Xing Luo, Daoling, dan juga Tian Hun untuk menerima calon murid yang direkomendasikan oleh ketiga kekaisaran tersebut. Tang Ya kemudian menyelah untuk mengatakan bahwa ia dan Bae Bae adalah murid tahun ketiga di halaman luar. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan mereka juga akan mengikuti ujian halaman dalam. Yu Hao tidak menyangka jika mereka masih menjadi murid dari halaman luar padahal kekuatan mereka sudah cukup kuat. Bae Bae kemudian menanggapi dengan mengatakan para murid di halaman dalam adalah salah satu dari sejuta jenius karya yang pernah bertemu salah satu senior dari halaman dalam saat berada di hutan pertarungan bintang. Dia memasuki hutan pertarungan bintang sendirian dan berhasil mengalahkan monstro berusia 10.000 tahun hanya dengan menggunakan tangan kosong. Bahkan terkadang ada senior dari halaman dalam yang membawa monstro dalam keadaan hidup-hidup dan katanya ini adalah tugas penilaian yang didapatkannya. Kemudian Bae Bae menunjukkan gedung yang merupakan divisi pimpinan roh dan di depan gerbangnya terdapat patung dari para anggota Akademi Elemental yaitu angin, api, air, petir yang dulunya bergabung di Akademi Shrek. Ia lalu menghampiri salah seorang murid untuk mengambil seragam dan lencana-nya. Sembari menyerahkan kaya kepada Yu Hao, ia mengatakan bahwa asramanya ada di belakang gedung pengajaran jadi ia memintanya untuk pergi sendiri karena ia harus segera kembali untuk melaporkan sesuatu. Ia juga menginfokan bahwa tahun ajaran baru akan dimulai 3 hari lagi. Ia dan Tang Ya hanya akan menanggung biaya sekolahnya sampai tahun pertama, namun pada tahun berikutnya Yu Hao harus mengandalkan dirinya sendiri. Ketika ingin mengajak Tang Ya kembali, ia justru melihatnya bersama beberapa murid sedang membicarakan guru Zuo Yi karena seharusnya guru tersebut mengajar di kelas 3, bukannya di kelas tahun pertama. Terlebih lagi guru Zuo Yi dikenal sebagai guru yang sangat tegas dan juga kejam. Jadi Tang Ya merasa kasihan kepada Yu Hao karena mendapatkan wali kelas seperti beliau. Setelah berpisah, Yu Hao bergigas pergi ke asrama murid baru, lalu menghampiri salah seorang kakek untuk menanyakan jalan menuju kamar 201. Kakek tersebut menjawab kamarnya berada di lantai kedua kamar pertama. Sembari melihatnya pergi, dalam hati ia cukup kagum dengan sikap sopannya karena tidak semua murid bisa melakukannya. Sesampainya di kamar, ia memanfaatkan waktu untuk melatih keterampilan misterius Heaven sekte Tang selama teman sekamarnya belum datang untuk memperlancar aliran meridiam di dalam tubuhnya. Setelah memasuki lautan, roh Tian Meng mengungkapkan bahwa keterampilan ini sangat cocok dengan Yu Hao. Termasuk teknik mata iblis ungu yang juga sesuai untuk dikombinasikan dengan kekuatan roh pelindung mata spiritualnya sebagai teknik serangan. Selama huo Yu Hao masih berlatih, ia akan tidur dan akan kembali bangun saat Yu Hao membutuhkan sijin keduanya. Namun jika Yu Hao berada dalam bahaya, ia akan muncul juga untuk membantunya. Pada malam harinya, Yu Hao berniat ingin pergi ke kantin namun karena harga makanannya di sana cukup mahal, ia terpaksa menahan lapar dan kembali ke asrama. Ia lalu teringat perkataan Bebe bahwa di Akademistrek akan memberikan beberapa tugas kepada murid secara teratur dengan imbalan yang lumayan besar. Sehingga setelah kelas dimulai, ia berniat ingin mengambil tugas tersebut untuk mendapatkan uang. Ketika sampai di asrama, ia melihat lampu kamarnya yang sedang menyala, ia pun mulai berpikir jika teman sekamarnya sudah datang. Dan benar saja, saat ingin mengetuk pintu, muncul seorang murid laki-laki yang juga ingin keluar. Namun Yu Hao tidak mendapatkan sambutan baik karena teman sekamarnya ternyata adalah orang yang cukup kaku. Bahkan secara sepihak membuat aturan, yaitu pertama Yu Hao dilarang untuk membawa siapapun ke asrama, kedua dilarang telanjang di kamar, ketiga dilarang mendengkur saat tidur, keempat jangan pernah mengganggunya, dan kelima ketika sedang membersihkan kamar dilarang menyentuh ranjang orang lain. Seandainya melanggar aturan tersebut, maka Yu Hao akan menerima akibatnya. Namun Yu Hao menolak karena ia lebih memilih untuk menantang teman sekamarnya untuk bertarung. Setelah memperkenalkan diri, Wang Dong bergegas turun ke halaman lalu disusul Yu Hao yang mengikutinya dari belakang. Di tengah pertarungan, Wang Dong menilai bahwa kemampuan Yu Hao sangat lemah tetapi berani menantangnya untuk bertarung. Bahkan untuk melawannya, ia tidak perlu menggunakan kekuatan roh pelindung. Di saat yang bersamaan, Yu Hao sedang merilis kekuatan roh pelindung mata spiritualnya untuk mendeteksi pergerakan lawan. Mu En yang berada di sana menilai bahwa kekuatan fisik Yu Hao masih terlalu lemah. Namun ia tidak menyangka pengguna ini dapat menggunakan kemampuan bertarung sek tetang, yaitu langkah bayangan hantu dan tangan giyok. Di sisi lain, Yu Hao mengaktifkan salah satu teknik roh pemberian Tian Meng yaitu serangan pengejut roh untuk mengganggu penglihatan lawan. Saat Wang Dong lengah, ia langsung mengunci pergerakannya dan menyuruh agar segera mengakui kekalahannya. Barulah setelah mendengar pengakuannya, ia pun melepaskan Wang Dong sembari mengatakan bahwa jika ia tadi menggunakan pisau, maka Wang Dong pasti sudah mati. Mengenai lima aturan sebelumnya, ia bukannya tidak ingin melakukannya alasan ia menantang Wang Dong hanya untuk menghormati teman sekamarnya. Ia sadar jika Wang Dong bukanlah tandingannya, karena apabila Wang Dong menggunakan kekuatan roh pelindungnya, maka pasti ia akan kalah. Yu Hao berpesan kepada Wang Dong jangan pernah sekalipun menghinanya. Raut wajah Wang Dong berubah yang seakan menyesali perbuatannya. Pada keesokan paginya, terlihat Wang Dong sedang bersiap untuk pergi ke gedung pengajaran karena sekarang jam telah menunjukkan pukul 7.30 dan 30 menit lagi kelas pertama akan segera dimulai. Berbeda dengan Yu Hao yang masih ingin berkultivasi beberapa menit lagi, sehingga ia meminta Wang Dong untuk pergi terlebih dahulu. Alhasil, ia pun menjadi murid terakhir yang masuk ke kelas sebelum datang guru Suo Yi. Setelah memperkenalkan diri, guru Suo Yi menyampaikan kepada seluruh murid bahwa ia akan menjadi wali kelas mereka. Selama mengajar, ia tidak akan membiarkan satu murid pun lulus dengan mudah karena ia hanya melatih monster, bukannya murid bodoh. Ia lalu mempersilahkan bagi siapapun yang pernah bertarung pada beberapa hari terakhir untuk segera berdiri. Tentu saja hanya Yu Hao dan Wang Dong yang berdiri. Setelahnya, guru Suo Yi memerintahkan semua murid kecuali mereka berdua untuk berlari mengelilingi halaman Akademi Shrek sebanyak 100 putaran dalam waktu 1 jam. Jika ada yang gagal, maka otomatis akan dikeluarkan dari kelasnya. Ia juga sempat menunjukkan ke-6 cincin rohnya untuk mengancam siapapun yang berani menentangnya. Ia lalu meminta Huo Yu Hao dan Wang Dong untuk maju karena ia ingin mengetahui dengan siapa dan alasan mereka bisa bertengkar. Yu Hao mengaku bahwa ia dengan Wang Dong adalah teman sekamar, alasan mereka bertengkar karena masalah yang sepele. Guru Suo Yi berpendapat bahwa pertengkaran dan pertarungan antar teman sekamar memanglah yang terbaik karena dengan begini mereka akan bersaing untuk maju bersama-sama. Namun tiba-tiba ia meminta mereka berdua supaya ikut berlari bersama para murid yang lain. Melihat Wang Dong yang mencoba melawan, Yu Hao langsung menariknya keluar karena ia sadar kalau mereka tidak bisa membantah ataupun mengalahkan Guru Suo Yi. Jika tetap ingin tinggal di Akademi Shrek, maka mereka memang harus menuruti perkataan wali kelasnya. Selain itu, Guru Suo Yi adalah guru yang sangat tegas. Beliau melakukan hal ini karena penilaian Akademi Shrek memang lumayan ketat. Sehingga ia percaya siapapun yang gagal dalam hukuman ini, maka Guru Suo Yi akan langsung mengeluarkan murid tersebut. Wang Dong mengalihkan pembicaraan dengan membahas keterampilan bertarung apa yang Yu Hao gunakan saat mengalahkannya. Ia menebak kalau kekuatan roh pelindung Yu Hao adalah teknik mental. Yu Hao yang tidak ingin mengaku terpaksa membenarkan perkataan Wang Dong. Mengenai kekuatan roh pelindung, Wang Dong dengan percaya diri mengatakan bahwa dalam hal kekuatan, tidak banyak murid yang dapat mengalahkannya. Bahkan cincin roh berusia 10 tahun milik Yu Hao juga bukanlah tandingannya. Tetapi, sikap percaya dirinya hilang seketika saat Yu Hao mengingatkan bahwa Wang Dong kemarin baru saja kalah dari cincin roh yang hanya berusia 10 tahun. Merasa tersinggung dengan ucapan tersebut, Wang Dong pun meningkatkan kecepatan demi untuk menjadi murid pertama yang mencapai garis finish. Sedangkan Yu Hao menjadi murid terakhir yang masih berlari. Saat menaiki beberapa anak tangga, tiba-tiba pandangannya menjadi buram. Beruntung sebelum jatuh pingsan, Wang Dong berhasil menangkap tubuhnya. Namun karena tenaga Yu Hao benar-benar telah terkuras habis, ia terpaksa membawanya untuk terbang. Guru Zou Yi yang melihatnya sangat terpukau dengan kekuatan roh pelindung Wang Dong. Karena kupu-kupu Dewi Cahaya merupakan roh pelindung terindah yang ada di benua Daoluo. Guru Zou Yi kemudian memanggil beberapa murid yang akan ia keluarkan karena gagal dalam tugas yang ia berikan kali ini. Bahkan diantaranya ada juga yang melakukan kecurangan. Jika tugas ini saja dijalankan dengan ketidakjujuran, maka kelak hanya akan membawa bencana bagi kekaisaran. Jadi murid curang tersebut memang tidak pantas menjadi murid Akademi Shrek, sehingga Guru Zou Yi memerintahkannya agar segera berkemas untuk pergi meninggalkan Akademi. Sementara mengenai Yu Hao yang dibantu oleh Wang Dong, ia sebelumnya memang tidak pernah melarang setiap murid untuk saling bekerjasama, sehingga ia tidak akan mengeluarkan Yu Hao hanya karena mendapat bantuan dari Wang Dong. Setelah pembicaraan selesai, ia pun meminta semua murid yang lolos untuk kembali ke kelas. Sebelum memulai kelas, ia meminta Yu Hao berdiri karena ia ingin menyampaikan bahwa meski masih berada di level 11, tetapi Yu Hao adalah tamu istimewa di Akademi Shrek. Namun jangan besar kepala. Ia menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya peluang yang Yu Hao miliki. Jika gagal menyelesaikan tugas dari Akademi, maka otomatis akan juga dikeluarkan. Singkat cerita, setelah kelas berakhir, ia menganjurkan setiap murid untuk memulai latihan fisik di sore hari. Namun sebelum pergi, ia meminta Yu Hao untuk ikut ke ruangannya. Info menarik tentang Benua Riyue Sebenarnya, Benua Riyue sudah ada sejak era Tang San di Shaolin season pertama. Namun wilayah ini tidak terekspos karena jaraknya yang sangat jauh dari Benua Doluo. Sehingga dulu keduanya tidak pernah saling berinteraksi. Hingga suatu ketika, entah bagaimana kedua benua ini bertemu, kemudian saling menginvasi satu sama lain dan menimbulkan perang yang sangat besar. Uniknya, peradaban di Benua Riyue sama sekali tidak mengenal kekuatan roh pelindung. Mereka hanya mengenal kekuatan roh yang memang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Alih-alih melatih kekuatan roh, mereka justru lebih tertarik untuk menggunakan kekuatan roh sebagai sumber energi layaknya listrik. Dan dari situlah mulai dikembangkan berbagai alat bertenaga kekuatan roh untuk menunjang kehidupan sehari-hari yang mereka sebut sebagai alat pemandu roh. Dari alat-alat sederhana seperti korek api, alat transportasi untuk berpergian, hingga senjata militer untuk kebutuhan perang. Jadi di Benua Riyue tidak ada yang namanya master roh, teknik roh, cincin roh, dan semua yang berkaitan dengan roh pelindung. Ada dua kemungkinan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, tidak ada tokoh seperti Master Xiao yang melakukan penelitian terhadap kekuatan roh sehingga perkembangannya pun menjadi terhambat atau tidak ada sama sekali. Orang-orang di Benua Riyue tidak menemukan cara untuk bisa membangkitkan roh pelindung sehingga mereka mencari alternatif lain untuk memanfaatkan kekuatan roh di dalam diri mereka. Dalam hal ini, mereka menjadikannya sebagai sumber energi layaknya listrik. Dan karena tidak adanya akses untuk menunjang pertukaran informasi, sehingga pengetahuan tentang roh pelindung yang telah dipelajari oleh Benua Dauluo pun tidak pernah sampai di telinga Benua Riyue. Kedua benua ini pun sama-sama berkembang namun ke arah yang berbeda. Benua Dauluo dengan para master roh hebatnya, sementara Benua Riyue dengan teknologi majunya. Teori kedua, binatang roh tidak ada di Benua Riyue. Andaikan di Benua Riyue ada tokoh yang berhasil mempelajari dan membangkitkan kekuatan roh pelindung, namun gagal berkembang karena binatang roh tidak eksis di Benua Riyue. Yah, ini cukup masuk akal. Seperti yang kita tahu bahwa setiap master roh perlu menyerap cincin dari binatang roh agar bisa naik level. Tanpa adanya binatang roh, seorang master roh hanya akan stuck di level paling dasar, meskipun sudah berlatih keras seumur hidup tetap tidak akan bisa naik level. Jadi kemungkinan wilayah Benua Riyue tidak mempunyai satupun binatang roh, berbeda dengan Benua Dauluo di mana binatang roh melimpah ruah. Hingga pada 4.000 tahun yang lalu, entah bagaimana jarak antar kedua Benua ini pun menyempit dan peperangan untuk saling menguasai pun tidak terelakan. Dekan Akademis Rek pada masa itu mengumpulkan seluruh kekuatan master roh di Benua Dauluo untuk melawan kekaisaran Riyue yang dibekali dengan berbagai senjata paling mutakhir di Benua tersebut. Meskipun tanpa bantuan Tang San karena saat itu sedang berada di alam dewa, akhirnya Benua Dauluo keluar sebagai pemenang dan kecanggihan teknologi dari kekaisaran Riyue pun juga berhasil diadopsi. Namun tidak sedikit pihak yang menolak alat pemandu roh dari kekaisaran Riyue karena dinilai akan merusak tatanan sistem master roh di Benua Dauluo. Seperti yang sudah disampaikan oleh Yu Hao, bahwa sangat jarang ia menemui alat pemandu roh di kekaisaran Singluo. Tang Ya pun juga secara terang-terangan mengaku bahwa ia tidak menyukai alat pemandu roh karena menurutnya benda itu akan memberikan efek ketergantungan yang dapat melemahkan kemampuan bertarungnya sebagai seorang master roh.